Terima kasih telah menonton! Di sana, Pak! Hagan bulah, culok! Ambil saja! Yaudah, Pak! Makasih, Pak! Boleh! John bercita-cita menjadi pengusaha karet meneruskan usaha keluarganya. Makanya, ia selalu bersemangat dengan apapun yang berkaitan dengan tanaman satu ini. Kami membutuhkan kantal karet untuk membuat obor. Sebagai alat penerang ketika nanti kami masuk gua. Teman, coba tebak. Kira-kira apa yang kami cari di dalam gua nanti. Sabar ya. Sebentar lagi aku kasih tau deh. Tak, karet benyak-benyak. Kantal karet adalah karet kering yang menempel pada batang bekas hadapan. Biasanya berwarna hitam dan kenyal. Cara mengambilnya mudah kok. Tinggal cabut saja. Saatnya kita ke gua. Gua ini dikenal dengan sebutan Gua Pariwit. Nama itu berasal dari nama pegunungan Kars yang ada di sekitarnya. Hati-hati ya kawan. Di sini licin. Oh iya teman. Kantal tadi kami gunakan sebagai pengganti minyak tanah untuk menyalakan obor. Dan inilah yang kami cari. Saking banyaknya kelelawar di goa, warga memanfaatkan kotorannya sebagai pupuk. Ayo kumpulkan yang banyak. Mumpung dikasih gratis sama si kelelawar. Ada atas, ada juga. Bunyak kan. Nah berapa man hibak dah? Bum hibak ada? Ya. Siap paman. Ayo kita bawa ke kebun sahan. Ya, ya, ya. Ya, ya. Gila banget naik. Ya. Ini dia kebun sahan milik paman. Sahan adalah sebutan kami untuk lada putih. Gimana paman ini dipupuki paman? Nah di sini-sini. Nah, mutar-mutar. Di sini kebunan. Di putar. Dibur milik kita. Dikulilingi ini. Purnya pang paman dicabuti gak? Cebut, kena cebut. John, kita inang kesana yuk. Yudah, yuk. Kena pulang. Yudah. Ayo berbuncar kawan. Yuk, yuk. Pupuk alam ini terbentuk dari kotoran kelelawar yang sudah bercampur dengan tanah dan bakteri pengurai. Kami biasa menyebutnya pupuk guano. Pupuk guano kaya akan kandungan nitrogen, fosfor, dan potasium yang bagus untuk kekuatan akar dan batang. Keunggulan pupuk guano dibandingkan pupuk kimia adalah ia bisa tinggal lebih lama dalam jaringan tanah sehingga meningkatkan kesuburan dan menyediakan makanan bagi tanah lebih lama juga. Oh iya, pupuk ini juga lebih ramah lingkungan loh, karena tidak merusak keseimbangan tanah. Semoga pohon sahangnya tumbuh subur dan panennya melimpah. Amin. Man, ini bapang rupanya punggulan pasak bumi itu. Man, ini bapang rupanya kayu pasak bumi itu. Bapang rupanya halus. Ini bapang rupanya tak? Sekian orang manusia sakit pinggang lang. Atas mungkursana lah. Iya. Wah, bau apa ini? Gak inang, ini bau nang-ngau. Wah, mata muka ini baunya. Berarti kau yang berkantut. Maaf lang, warutku sakit. Maaf dulu, John. Untung aku tidak pingsan. Eh, sudah, sudah, sudah. Kita cari obatnya ke atas. Baiklah, sesama sahabat harus saling memaafkan. Tapi jangan diulangi lagi ya, John. Ini yang sahabatku butuhkan. Akar Kararaya. Op, op, op. Junetan. Yang ini akarnya bukan parutmu. Ini nih paman. Oh. Akar Kararaya termasuk jenis akar gantung yang tumbuh menjalar ke pohon lain yang ada di sekitarnya. Mbah, ini paman, kenapa? Ditetak, hanya diminum, dituntang. Oh, dituntang kain kali paman. Oh. Oh. Ulang, kau bantu natak sebelah. Ini kak paman. Tak kain. Ini. Sabar ya, John. Sedang aku siapkan untukmu. Ayo, dihabiskan airnya. Rasa air dari akar Kararaya ini sedikit pahit. Berbeda dengan air dari akar gantung pada umumnya yang terasa segar saat diminum. Namun masyarakat di sini percaya, airnya ini bisa menyembuhkan perutnya sakit karena diare. Pahit! Ah, namanya juga obat, John. Tahan sedikit pahitnya. Semoga cepat sembuh ya. Teman, kami dapat tugas dari ibu nih. Beliau meminta kami mencari buah kesumba. Kesumba adalah tanaman perditegak. Dengan ciri-ciri, buahnya mirip dengan rambutan tetapi bentuknya seperti jantung. Buah ini dikenal sebagai buah yang kaya manfaat. Selain untuk obat, buah kesumba juga dipakai untuk bahan kecantikan yang digunakan wanita sejak dulu. Sip, ibu dan kakak bakalan seneng nih. Banyaknya dapat lah. Ibu. Baik, baik, baik tulen. Baik, baik, baik tulen. Baik, baik tulen. Lang, kita kesana yuk kita, baulah pacar kuku segan kakak. Udah. Taraaa, seperti ini nih si buah kesumba. Cantik ya warnanya. Zat warna merah yang dihasilkan dari kulit bijinya, digunakan sebagai bahan pewarna alami untuk anyaman dan kain. Kalau disini, buah kesumba dipakai untuk mengwarnai kuku dan membuat pewarna bibir. Sebentar lagi, kakakku mau pinta setari, jadi harus tampil cantik.